Thought vs Feeling Harus ikutin di mana ya? Masih gak ada yang bisa jelasin bedanya antara thought dan feeling secara pasti Ini kayak penjelasan yang rumit Tapi bayangin aja kayak gini Kenapa sih psikologi itu dibilang sebuah ilmu? Karena gak ada satupun orang yang tau apa itu jiwa manusia Jiwa itu abstrak Jadi ilmu jiwa sebenernya ilmu yang abstrak Walaupun ada yang bilang jiwa itu pikiran, rasa, dan banyak hal lainnya Tapi yang pasti jiwa itu bisa diketahui dari perilaku Nah untuk mengetahui perilaku Kita bisa menggunakan banyak cara Salah satunya dengan ngeliat gimana otak itu bekerja Tapi itu pun sulit juga untuk kita membedakan Kalau kita itu berperilaku karena perasaan kita atau karena pikiran kita Yang jelas nih setiap manusia itu punya habit Yang biasanya udah kecampur antara perasaan dan pemikiran Karena sering dialami dan dilakukan Perilaku kita itu akan jadi rutinitas Tanpa kita harus mikir keras dan terlalu sensitif ngerasainnya Kayak misalnya gini Kita diputusin pacar dan mungkin kita nangis Tapi mungkin kita juga jadi mikir Kenapa kita diputusin? Salah kita apa? Ketika kita udah berkali-kali diputusin dengan cara yang sama Mungkin habit kita akan muncul Dimana kita sendiri udah gak perlu menjadi perasa atau terlalu overthinking Pokoknya kita cuma nyadar bahwa di saat itu kita diputusin pacar Sama juga kayak perilaku kita yang lainnya Sebenernya kita ini berperilaku ujung penyebabnya karena semua jadi habit kok Cara kita makan, cara kita mau tidur, sampai cara kita menghadapi masalah Semakin kita dewasa, semakin kita berpengalaman dalam hidup Dan semakin kita berpengalaman, semakin kita gak mudah baper ataupun overthinking Harusnya sih begitu Mungkin ada yang bilang ketika kita dewasa seharusnya kita akan jadi lebih bijak Mikir luas dan lainnya Tapi ketika kita bijak dan masih nangis Ketika kita berpandangan luas tapi masih overthinking Pastinya kita akan ngerasa bahwa hidup kita itu masih ribet Ketika kita punya masalah dan kita tambah bijak Pikiran kita tambah luas dan kita terbiasa dengan masalah Habit akan membuat segala sesuatunya jadi lebih ringan Jadi berpikirlah pada hal yang penting Merah salah pada hal yang positif Dan biarin sisanya kita serahkan sama pengalaman kita Untuk menyelesaikan hal-hal yang kurang penting Semakin kita dewasa, semakin kita gak overthinking dan baperan harusnya Kalau udah begitu, biarin pengalaman kita membentuk habit yang baik buat kita Ada masalah di jalan, ya kita hindarin Kita pulang dan kita lupain dengan berperilaku Seperti bagaimana kita biasanya berperilaku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!